PT. PAL Indonesia kembali melanjutkan kegiatan Sea Acceptance Test SAT Kapal Selam Alugro Kapal Selam Naga Basaklas ini diberangkatkan dari Vaskasel PT. PAL Indonesia menuju perairan utara Pulau Bali Sebelumnya pada 30 Juli 2020, Kapal Selam Alugro menyelesaikan pengerjaan dry docking di Graving Dock Irian PT. PAL Indonesia Kapal Selam Alugro menjalani dry docking selama 7 hari untuk pembersihan badan bawah garis air Dengan kondisi yang bersih diharapkan dicapai hasil optimal pada fase SAT ini Kecepatan dry docking kapal selam alugro tercapai berkat efisiensi pada pemakaian ulang fasilitas Dock Block yang sebelumnya dipergunakan docking kapal selam naga basaklas Melalui kemampuan penguasaan teknologi kapal selam, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara Yang mampu membangun dan melakukan pemeliharaan kapal selam Sebelumnya kapal selam karya anak bangsa Alugro berhasil menjalani tahap uji quick diving depth Ki Dede di perairan utara Pulau Bali Ki Dede adalah manuver yang dilakukan kapal selam dengan menyelam sesegera mungkin untuk menghindari serangan Terima kasih telah menonton!